Dari dua pembacaan kita ini, saya berikan tema singkat Cinta Kasih Menembus Batas Cinta Kasih Menembus Batas Sidang perkawinan yang berbahagia dalam kasih Yesus Kristus Dalam menjalani kehidupan ini Banyak hal yang dapat menjadi rintangan-rintangan Penghalang-penghalang, sekat-sekat Yang dapat menjadi pembatas Dalam membangun hubungan yang sungguh indah Antara manusia dengan sesamanya manusia Antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya Antara manusia dengan Tuhan Sang Pencipta dan pemilik kehidupan ini Mengapa hal itu terjadi saudara-saudara? Itu karena akibat dosa manusia yang tidak setia kepada perintah Allah Itu sangat jelas Di dalam kejadian pasal tiga Ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa Apa yang terjadi? Manusia yang diciptakan Allah Sebagai partner yang sepadan Saling mengasihi Kok ternyata ketika sudah jatuh ke dalam dosa Apa yang terjadi? Sudah mulai Saling membiarkan Bahkan sikap yang dikatakan Adam Ketika Tuhan bertanya Apakah engkau memakan buah yang kularang itu? Langsung Adam katakan Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku itu Dialah yang memberikan kepada aku Maka aku makan Yang mestinya Bagaimana Kalau cinta yang sungguh akan Berjuang Supaya perempuan yang ditempatkan Allah di sisinya ini Betul-betul sungguh terlindungi Sungguh indah Dan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Tapi sudah dipersalahkan sendiri dia Kenapa kau tidak cek and recek ketika diberikan Dari mana dapat ini dan sebagainya Apakah ini buah yang dilarang Tuhan atau sebagainya Ya Tapi dia dipersalahkan sendiri Lahir anaknya Kain dan Habel Sesudah melakukan penyembahan Ternyata persembahan adiknya yang diterima Tuhan Apa yang terjadi Kakak yang semestinya melindungi Menyayangi adiknya Berubah dengan iri hati Denki cemburu Bahkan membawa adiknya ke padang Dan menganyaya sampai membunuhnya Kasian Kakak beradik yang mestinya saling melindungi Berubah menjadi pembunuh Bahkan Bumi pun turut terkutuk Mengeluarkan rumput duri Bagaimana Adam Menerima risiko itu Alam Bumi turut terkutuk Karena ula dosa Kepada Tuhan Yang sesungguhnya Allah sang pencipta pelindung Yang sangat dekat dengan manusia Akrab dengan manusia Tetapi berubah jadi apa Ketika Tuhan datang Bagaimana manusia pergi bersembunyi Karena malu dan takut kepada Tuhan Yang mestinya Sungguh-sungguh dirindukan Sebagai sumber segala berkat Jadi Betul-betul Karena Ula dosa manusia ini Maka hubungan Dengan semuanya Sungguh-sungguh Yang tadinya Indah antara manusia dengan Tuhan Dengan sesamanya manusia Dengan lingkungan alam Menjadi rusak Tetapi Sebaliknya Ibu bapak dan saudara-saudara Dengan cinta kasih Maka hubungan yang rusak itu Dipulihkan kembali Segala bentuk Rintangan-rintangan Penghalang-penghalang Sekat-sekat Bahkan batu pembatas terbesar Telah dihancurkan oleh Allah Karena cinta kasih Yaitu apa? Dosa Itu Batu raksasa Pembatas Yang sungguh luar biasa Itu Dihancurkan Diruntuhkan oleh Allah Bagaimana Hal itu Sangat jelas Dikatakan Di dalam Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah Mengeruniakan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang Percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang kekal Sungguh luar biasa Kekuatan Kekuatan Cinta kasih Allah itu Dosa Ditebusnya Kebinasaan Digantinya Dengan hidup yang kekal Bagi orang Yang percaya Kepadanya Kekuatan Cinta kasih itu Sungguh nyata Dalam kehidupan Umat manusia Coba kita bayangkan Ibu bapak dan Saudara-saudara Apa yang disaksikan Oleh firman Tuhan Melalui pengalaman Hidup Yaakub Dalam kejadian Pasal 29 Yang Salah satu bagian kecil Yang kita baca tadi Sungguh menarik Yaakub Demi cintanya Kepada Rahel Ia menawarkan diri Untuk bekerja Berapa Bulan Berapa tahun Luar biasa Bukannya satu bulan Bukannya tiga bulan Bukannya satu tahun Tujuh tahun Bayangkan Ia menawarkan diri Untuk bekerja Pada Laban Selama tujuh tahun Dan Laban Menyetujui permohonan itu Tujuh tahun Untuk mendapatkan Anaknya Yang dicintai Rahel Yaakub Betul Setia Untuk bekerja Pada Laban Tujuh tahun Untuk mendapatkan Rahel Yang ia cintai Bahkan Tujuh tahun Tujuh tahun itu Dianggapnya Seperti Beberapa Hari saja Karena cintanya Kepada Rahel Oh Luar biasa Kekuatan Kekuatan cinta Kasih Bahkan Lebih dari itu Ibu bapak Dan saudara-saudara Demi cinta Kesabaran Dan kesetiaan Dan kesetiaan Teruji Dalam menghadapi Sebuah tantangan Ketika Laban Menipunya Pada Waktu malam Ketika Sudah cukup Waktunya Bagi Yaakub Dalam Bekerja Dengan Setia Mendapatkan Rahel Dan Laban Mengundang Semua Penduduk Setempat Untuk Melakukan Perjamuan Kasih Berpesta Dalam Saat Berpesta Itu Di malam Hari Maka Diberikanlah Kepadanya Yang Akan Menjadi Istrinya Ternyata Yang Diberikan Adalah Leah Yang Yaakub Tidak Cintai Besok Pagi Yaakub Menyaksikan Ternyata Ini Leah Yaakub Menuntut Mengapa Engkau Berbuat Kepadaku Bukan Kademi Rahel Aku Bekerja Selama Tujuh Tahun Apa Kata Laban Dengan Alasan Ada Bahwa Tidak Biasanya Di negeri Kami Ini Mengawinkan Adeknya Lebih dahulu Daripada Kakaknya Sehingga Sehingga Apa Yang Dia Sampaikan Genapilah Perkawinanmu Dengan Anakku Leah Dan Sesudah Engkau Menggenapi Itu Tujuh Hari Kemudian Diberikan Kepadamu Rahel Asalkan Engkau Bekerja Lagi Tujuh Tahun Padahal Apa Yang Terjadi Ibu Bapak Dan Saudara Saudara Karena Cinta Kasih Yang Tulus Dan Murni Yaakub Kepada Rahel Ia Memenuhi Itu Ia Dengan Sabar Ia Dengan Setia Menerima Itu Bekerja Tujuh Tahun Lagi Pada Laban Karena Cinta Kasihnya Cinta Kasih Sungguh Menembus Batas Cinta Kasih Menembus Melampaui Kelelahan Menembus Kerja Keras Menembus Panasnya Terik Matahari Pada Waktu Siang Dinginnya Malam Pada Waktu Malam Untuk Menggembalakan Kambing Domba Laban Karena Apa Karena Cinta Kasih Yaakub Kepada Rahel Ketika Cinta Kasih Yang Tulus Dan Murni Di Dalam Kuasa Kasih Dan Penyertaan Tuhan Umat Manusia Dapat Melakukan Hal-hal Yang Luar Biasa Termasuk Menembus Batas-batas Dalam Pikiran Manusia Batas-batas Yang Tidak Sanggup Untuk Dilalui Dengan Pikiran Keduniawian Manusia Tentu Demikian Juga Dengan Anak Kita Berdua Jupiter Sedebang Dan Krisma Wati Mas Solo Karena Cinta Kasih Maka Apapun Perbedaan Suku Adat Budaya Dan Latar Belakang Berbeda Tidak Akan Menjadi Rintangan Dan Penghalang Dalam Mendayung Bahtera Rumah Tangga Kristen Yang Dikaruniakan Tuhan Kepada Mereka Ada Amin Kalau Cinta Kasih Yang Dibalut Dan Didasarkan Pada Kasih Yesus Kristus Apapun Tantangan Dan Rintangan Yang Menghadang Di depan Bagi Kamu Berdua Jupiter Dan Risma Yakinlah Tuhan Tuhan Sendiri Yang Memberikan Kekuatan Karena Itu Dayunglah Bahtera Rumah Tanggamu Ini Dengan Sungguh Sungguh Taat Dan Setia Kepada Tuhan Pegang Tegula Dan Ikatlah Rumah Tanggamu Ini Di Dalam Kasih Yesus Kristus Karena Kasihnya Allah Di Dalam Yesus Kristus Penghalang Raksasa Pun Yaitu Dosa Dapat Tertembus Demikian Juga Cinta Kasih Pada Kamu Berdua Ketika Itu Didasarkan Pada Kasih Yesus Kristus Apapun Tantangan Tantangan Rintangan Rintangan Perbedaan Perbedaan Pasti Dapat Ditembus Dikelola Dengan Baik Bahkan Perbedaan Yang Ada Pun Dapat Diubahkan Dalam Kuasa Kasih Dan Kemurahan Tuhan Menjadi Kekayaan Dan Berkat Bagi Kamu Berdua Ada Amin Ketika Berkipra Di Tengah Tengah Kehidupan Masyarakat Saudara Saudara Kita Dari Batak Tetap Kamu Berdua Sungguh Indah Sungguh Bersahabat Sungguh Romantis Dicintai Dan Dikasihi Oleh Keluarga Disana Demikian Juga Ketika Engkau Berkipra Dan Bergaul Di Tengah Tengah Saudara Kita Ditor Raja Engkau Akan Bersinar Disana Engkau Akan Berkipra Disana Dengan Sungguh Indah Baik Penuh Cinta Kasih Bahkan Kita Merindukan Engkau Berdua Menjadi Teladan Dalam Lingkungan Bagaimana Menyatukan Perbedaan Itu Sebagai Berkat Yang Sungguh Mulia Dikelola Dalam Kasih Sayang Tuhan Dengan Kasih Yang Sungguh Sungguh Tulus Dan Murni Engkau Akan Mempraktekan Bagaimana Keindahan Keindahan Hubungan Antara Kamu Berdua Anak Dengan Orang Tua Kedua Mempelai Dengan Rumpun Keluarga Kedua Mempelai Dengan Warga Jemaat Dengan Masyarakat Dimanapun Berada Percaya Cinta Kasih Itu Menembus Perbedaan Perbedaan Apakah Itu Tradisi Dan Kebiasaan Kebiasaan Tidak Menjadi Persoalan Dinding 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 Perbedaan Denominasi Gereja Tidak Menjadi Persoalan Cinta Kasih Yang terbangun Dalam Kasih Yesus Kristus Sungguh Indah Kita Dikmati Dengan Semua Orang Karena Tuhan Menebus Kita Karena Cinta Kasih Ada Amin Lanjutkanlah Kehidupan Rumah Tangga Yang Ditetapkan Oleh Tuhan Sendiri Pada Saat Ini Berdasarkan Cinta Kasih Di Dalam Yesus Kristus Roh Kudus Menyertai Tuhan Yesus Memberkati Amin Kudus